Gue setuju. Disini Sar, gue gak mau jelek-jelekin lu, gue belain lu. Oke? What's up everybody, welcome back to the channel. And today, it's a good day to talking about. Sorry guys, jadi hari ini ada seorang selebgram. Salah satu orang dari kampus saya bikin masalah kawan. Gue gak paham ya, emang dia pengen kejar viral? Atau misalnya emang dia pengen melakukan ini secara beneran? Aduh, pasti udah pada tau dong siapa. Gini loh, sebenernya gue gak pengen bahas masalah ini. Tapi berhubung. Gue tau ini orang. Gue tau lu anak 2013 loh. Karena gue berhubung, gue tau ini orang. Walaupun gue tau dia pasti gak bakal tau gue. Ini adalah reaksi gue. Oke, jadi orang ini bernama Sarah Salsebilah. Atau biasa kalian kenal dengan Sarah Kale. Mungkin buat beberapa orang, kalian baru denger nama itu. Tapi kalau misalnya kalian ada di dunia perbisnisan. Biasanya kalian pasti udah tau dong. Apalagi kalau misalnya temen-temen anak cafe atau anak bar. Pasti tau dia itu apa. Maksudnya dia itu siapa, pasti tau lah ya. Beberapa hari yang lalu, dia nge-post tentang ini. Oke, gue bakal puterin dikit videonya kayak gimana. Aduh, gue gak paham lagi. Yalah, sart-sart. Masalahnya gini, gue tau lu bukan cuma dari Instagram lu. Tapi gue tau beberapa orang di circle lu. Yang biasanya juga... Apa ya? Yang nunjukin lu bareng sama lu gitu lu. Nih, gue tunjukin. Udah 2 bulan self-quarantine. Kita semua udah bener-bener ngerasain dampak dari pandemi ini. Aku sendiri sebagai pengusaha ngerasain banget. Kalau misalnya ekonomi lagi drop. Apalagi para pelaku bisnis UMKM. Gimana mereka harus bertahan hidup dari cash flow bulan ke bulan. Disini kita tau kalau margin ekonomi global tuh bener-bener menurun banget. Dan pemerintah Indonesia udah berusaha semaksimal mungkin. Para tim ekonomi semuanya. Mereka udah berusaha ngambil kebutuhan-kebutuhan besar. Dan juga ngambil planning-planning terbaik yang mereka ambil. Kita tau juga disini dampak yang terkena COVID-19 ini udah bener-bener banyak banget. Kalau dari tenaga medis ataupun masyarakat menengah ke bawah juga. Dan disini aku sarah. Aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan ngelelang keperawanan aku. Mulai dari 2 miliar. Dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan. Kepada para pejuang COVID-19. Dan semua yang membutuhkan. Terima kasih. Aku harap kalian bisa ngambil positifnya. Oke, itu tadi videonya kawan. Satu hal yang bikin gue bingung. Oke, start 2M. Itu kayaknya sama Jamea Raditya Dika masih mahal Jamea Raditya Dika. Start ya. Nggak lama setelah post itu beredar. Langsung rame. Oke. Gue dapet infonya dari temen gue 13 menit setelah video ini keluar. Dan video ini keluar itu. Kalau nggak salah gue nonton itu di Instagram. Posisinya udah 21 ribu view. Itu di 21 menit pertama. Which is ada seribu orang tiap menit yang nonton. Oke. Dan itu sudah membuat chaos di masyarakat, di netizen. Di kehidupan ini sudah membuat chaos. Tapi tenang. Tenang, tapi tenang, tapi tenang, tapi tenang. Di sini Sar, gue nggak mau jelek-jelekin lu, gue belain lu. Pertama, ngapain sih? Kan lu tuh udah kaya ya? Ya kan ya? Terus lu juga punya influence ya? Ya kan ya? Ya. Kenapa nggak lu crowdfunding? Lu bingung nih, lu bingung nih. Waduh, korban COVID udah banyak banget nih. Gue belum ngelakuin apa-apa. Gue harus bikin apa ya? Biar kelihatan beda sama orang. Idih. Tapi dengan lu menghargai itu 2 miliar. Kita menyambungkan hal yang lain dulu. Ketika lu menghargai itu 2 miliar. Berarti anda lebih mahal daripada orang yang mulutnya kemaken sama buaya. Ya, 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 ya. Dan beberapa hari kemudian, datanglah sebuah klarifikasi. Ya. Setelah kemarin, klarifikasi COVID menguntungkan buat YouTuber. Aduh. Terus klarifikasi, ya pokoknya itulah. Yang orang-orang bodoh itu juga. Sampai masalah konspirasi-konspirasi. Kenapa orang-orang ini... Oke, lanjut. Lalu klarifikasi datang dari... Oh, sebelum itu. Gue mau ngasih tau sesuatu. Oke, guys. Jadi, dari video tadi, menimbulkan banyak sekali reaksi. Mulai dari yang positif dan negatif. Yang belain sama yang nggak belain. Sama yang menghujat. Ya, gue tau karena hujatannya lebih banyak daripada yang ngebelain. Tapi tenang, Sar. Di sini gue mau belain lu. Tapi boong. Iya. Semua aja. Tapi boong. Tapi boong semua. Oke. Banyak sekali respon dari orang-orang. Mulai dari gitu. Sampai gue notice satu respon dari orang ini. Nasehat saya kepada para laki-laki. Jangan mau terima lelang. Jangan mau ikut lelang atas adanya undangan lelang oleh seorang selegerampang. Yang mau melelang keperawanannya. Seharga 2 miliar. Katanya untuk disumbangkan kepada korban corona. Ini hanya dugaan. Hati-hati aspek hukum undang-undang ITE. Seperti kasus ikan nasin. 7 tahun penjara. Dan juga apabila kegadisannya ternyata tidak gadis. Apabila ya dugaannya. Bisa 378 kahwapidana. Dugaan penipuan 4 tahun penjara. Laki-laki ditentukan oleh harisma wangi. Kasab langka. Yang selalu saya pakai. Kasab langka. Sangat menentukan. Harisma laki-laki. Bukan hanya uang. Badanmu harus tetap wangi. Kasab langka. Gila mantap banget. Ditangkepit sama hotban Paris kawan. Mantap kau. Mungkin gue gak tau banyak. Tapi. Saya mengikuti dia. Mulai dari. Instagramnya dia belum centang. Terus warungnya. Tidak buka. Terus warungnya tutup lagi. Dia pertama bikin. Cafe dulu juga. Sampai dia. Akunnya centang biru sekarang. Malah bikin sensasi. Sisi. Gak paham lagi. Kenapa orang-orang. Sebenarnya gue gak mau nanggepin ini. Tapi karena gue kenal. Jadi gue pengen nanggepin. Beberapa hari kemudian. Datanglah tanggapan ini. Dia membuat. Klarifikasi. Jadi. Instagram itu sempat di private. Akun bisnisnya itu. Tiba-tiba. Jadi. Tidak ada. Tulisan akun bisnisnya. Dia itu siapa itu. Jadi gak ada. Dia membuat. Sebuah klarifikasi. Dan. Dan dia sudah menghapus video. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat. Reuploader di Youtube. Lebih cepet. Jadi. Hati-hati. Kalau misalnya mau upload sesuatu. Gini tulisannya. Halo teman-teman. Maaf. Udah buat kegaduhan. Sebenarnya. Lelang keperawanan itu adalah bentuk sindiran. Aku terhadap masyarakat. Situasi kayak gini. Masih nongrong. Dan lain-lain. Aku tujuannya sarkasma. Atau bercanda. Mbak. Sarkasma sama bercanda itu beda. Ada sebagian orang yang bertaruh. Hal yang paling penting. Di hidup mereka. Tapi. Ternyata sarkas yang aku bikin keterlun. Dan aku memohon maaf. Sebesar-besarnya. Yang misalnya. Misalnya. Bahannya. Tapi. Apa sarkasma. Sekali lagi. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya menerima konsekuensi sanksi sosial yang saya berikan. Tetapi. Saya juga manusia yang kaget menerima hate speech yang dilontarkan saya. Kagetkan lo meneritin di Indonesia. Gila lo. Oke gini. Di suatu sisi. Kalau misalnya ini adalah bentuk sarkasma pure. Gue setuju. Kenapa gue setuju? Karena gini. Ketika lo. Ketika lo. Melakukan sarkas kepada orang. Dan. Orang yang merasa tersindir. Berarti sarkasma lo kan berhasil gitu loh. Dan ini adalah sarkasma yang sebenarnya. Gila sih. Gila ini. Tapi guys. Kalau misalnya ini beneran. Ini bakal jadi pertukaran antara kecantikan dan kekayaan. Seperti yang dikatakan oleh Jenuddin kepada Hayati. Dalam suratnya. Ini hanya perkawinan harta dan perkawinan kecantikan. Tidak. Tidak saya percaya bahwa kau begitu kejam dan gana. Hayati. Apabila kau memang. Mencintai dirinya. Apa ya gue lupa. Di sini lo hanya berbicara. Di situ yang gue suka. Jadi lo gak perlu marah-marah. Lo gak perlu teriak-teriak. Lo bahkan tidak membuat konten humor di sini. Ya kan. Yang. Jatuhnya bercanda. Jadi orang itu percaya. Kalau ini tuh real. Ketika lo membuat sebuah keputusan. Dan netizen itu berkomentar. Padahal belum tentu tahu kebenarannya kayak gimana. Ngomong aja dulu gitu kan. Sama kayak halnya. Sebuah drama Korea. Yang diincir sama netizen Indonesia. Aktrisnya. Kan gila itu namanya. Lo pada gak tahu apa kalau misalnya drama Korea itu semuanya skenario. Ada scriptnya. Termasuk. Orang yang ngeprank-ngeprank di luar itu sebenarnya semuanya script. Gila. Untuk Mbak Sarah. Apa ya gue panggil Kak Mbak. Ya karena dia orang Jawa Timur gue panggil Mbak aja ya. Karena Mbak Sarah sudah melakukan hal ini. Gue tahu gue cuma YouTuber yang tidak kayak lo. Tidak sekaya lo. Dan mungkin belum sebaik lo gitu ya. Mungkin. Tapi disini gue mau ngasih saran buat temen-temen. Sebenarnya kita itu lagi gak ngelawan COVID doang. Lo tahu gak sih kalau misalnya di Amerika itu udah sampai ada hashtag COVID-idiot. COVID plus idiot. Jadi yang kita lawan adalah COVID dan kebodohan. Jadi mana yang mau menang lebih dulu? Tapi kayaknya kebodohan udah dari zaman dulu deh. Sudah dari zaman Budi Utomo. Ibu Kartini memperjuangkan hak belajar untuk para wanita. Tapi masyarakatnya masih begitu sampai sekarang. Gue gak tahu lagi ini datangin dari mana. Tapi sebuah akun dengan logo bibir. Sudah sampai dapat investigasi sampai ke DM-DM-nya. Gila gak tuh. Oh my god. Oke jadi ada DM bunyinya kayak gini. Sar beneran videonya. Enggak buat engagement doang. Oh sh**. Apa ngapain sih Sar? Eh lah. Eh lah. selamat menikmati